Gorontala berhasil Gorontala Maju, itu karena hasil karya kita semua tidak terlepas dia sebagai satpol, sebagai office boy, sebagai cleaning service, sebagai sopir, siapa saja Perkembangan Gorontalo di bawah kepemimpinan Rosli Idris dituangkan dalam sebuah buku berjudul Gorontalo Progresif yang diluncurkan di rumah dinas Gubernur Peluncuran buku progresif secara resmi ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Gorontalo dan penyerahan kolase foto aktivitas Gubernur dari Sekdadar Dederaba ke Gubernur Gorontalo Peluncuran buku ini disertai dengan bedah buku dengan narasumber Paris R.A. Yusuf dari unsur legislatif Dr. Mahludin Baruwadi dari Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Muhadam Labol dari IPDN dan sang penelus buku Deden Ridwan yang merupakan alumni Universitas Leiden Belanda Rosli Habibie dalam sambutannya mengatakan ia tidak ingin buku ini seperti mengkultuskan dirinya menurutnya semua berperan dalam pembangunan provinsi Gorontalo Rosli melegaskan keberhasilan ini bukan karena Rosli Habibie dan Idris Rahim tapi karena oleh semua pihak termasuk masyarakat kita manusia biasa tidak sepantasnya tidak sepatutnya terlalu dipuji-puji dan disanjung-sanjung bahkan bisa-bisa melebihi sakit dengan kitab karena Rasulullah itu sangat tidak baik sehingga saya katakan kepada Pak Paris tadi ke Pak Hamid dan ke Pak Alim Yode merinding saya sampai-sampai saya katakan Gorontalo berhasil Gorontalo maju itu karena hasil karya kita semua tidak terlepas dia sebagai satpol sebagai office boy sebagai cleaning service sebagai sopir siapa saja selain peluncuran buku juga diselenggarakan pameran foto selama 4 hari yang menggambarkan perkembangan Gorontalo sejak terbentuk sebagai provinsi hingga saat ini selamat menikmati